Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan dari penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang terinfeksi, terjangkit wabah COVID-19 sedemikian rupa dan ditujukan untuk mencegah penyebaran ini menjadi semakin meluas. Bagaimana kebijaksanaan, kebijakan ini diterapkan di lapangan? Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ini dijalankan di daerah atau di wilayah di mana penyebaran wabah COVID-19 ini berlangsung atau terjadi. Oleh karena itu ada mekanisme yang harus ditempuh jika daerah ingin menjalankan atau menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini. Pertama, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kaupaten kota tertentu dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Dengan pengertian ini artinya tidak semua daerah dapat atau harus melaksanakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini. Karena PSBB ini harus didasarkan pada pertimbangan yang lengkap komprehensif menyangkut epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini harus memenuhi kriteria-kriteria yang juga tidak mudah atau tidak sederhana. Misalnya jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Jadi inilah syarat-syarat yang oleh peraturan pemerintah diatur jika daerah ingin menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Jika pembatasan sosial berskala besar ini telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yakni apa yang dapat dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang menjadi tanggung jawab, dan apa yang harus diberikan oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!